Ini pelabuhan utama Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kustin Sirken disini Salam damai dari Merauke Papua Ujung Timur Indonesia Sakut bekai, sakut kai Satu hati, satu tujuan Jadi sekarang ini saya berada di Pelabuhan Perikanan Merauke Pelabuhan Perikanan Merauke Disini saya akan menunjukkan Seperti yang kamu lihat tadi Saya akan menunjukkan bagaimana Keadaan atau suasana Yang berada di pelabuhan Perikanan Sebelum kita masuk Jangan lupa like, comment, and subscribe Sekarang kita let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini kantor besarnya kalau ini jalan ke pokoknya bagian belakang sana deh jalan-jalan buntu begitu ini kantor besarnya pelabuhan perikanan merauke kantor administrasinya ya yang di atas tuh macam musamus begitu rumah semut ini macam depan udang-udang ikan mungkin taruh motor luarnya ini pintu masuknya ini pemberitahuan ya ya kalau kita masuk tuh suasanya seperti begini disitu tadi peraturannya dalam pancing tapi ini banyak sekali bukan banyak sih ini agak sore nanti kalau macam siang agak siang gitu baru kami jadi ini kapal-kapal nelayan saja ya itu kapal-kapal apapun kapal-kapal asing begitu yang mau terkangkap di dari biar rauk ya begitu ya Indonesia tuh yang bukan-banyak sekali ya kapal-kapal tapi mungkin lagi di laut ya tidak mencari mungkin nanti kita kunjungnya akan tunjukkan ada pelabuhan pelabuhan utama jadi ini suasana disini ada yang gosong ini kapal bono disini kita kesini ini kap sudah kapal kapal nelayan ya ini jaring-jaringnya 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 naik duduk atas kalau yang sana tuh ini pelabuhan utama kalau ini macam dairnya kapal-kapal kecil kalau yang ini baru dairnya kapal-kapal besar mungkin ini karena ketenya betul ini betulnya jadi kepala-kapal semua yang terpantau disini menurut informasi yang saya dapatkan ini semua dalam pengawasan kawasan menteri perikanan khususnya yang di merauke jadi kalau macam dong dapat hasil tangkapannya nanti dong kasih masuk ke kantor yang ada di depan sana tuh itu dong kasih masuk di kantor situ tadi kita dari sana sekarang kita ke sini jadi kebanyakan lain-lain disini tuh lebih kepada orang makasak atau orang lain jadi ini terbuat dari apa ya selamat menikmati selamat menikmati